Alhamdulillah hari ini saya bersama teman-teman relawan, relawan aswaja katanya begitu, relawan anusulawal jamaah Gautan Pati. Pagi tadi saya soan di DPD Partai Golkar Gautan Pati, diterima langsung sama Ibu Ketua Buning dan Tim 7. Saya sampaikan, saya mendaftar melalui Partai Golkar juga dalam rangka untuk kepentingan kontestasi pemilu berkada Kabupaten Pati 2044 dan hari ini juga bersama beliau dari DPD Partai Demokrat yang sebetulnya, tadi mau diterima langsung Pak Ketua, karena hari Jumat dan beliau nunggu sudah lama, saya juga saling menunggu tadi. Intinya kami komunikasi, komunikasi politik, silaturahim di DPD Ketua Demokrat ini. maksud dan tujuan saya kira, apa ya, ini komunikasi politik lah ya, mengambil formulir pendawaran untuk maju di Pilkada Kabupaten Pati. Soal posisinya, ini masih dipertimbangkan antara bupati atau wakil bupati melihat konstelasi politik, dinamika politik di Kabupaten Pati, saya kira juga di Jawa Tengah. Intinya yang terbaik untuk pati ke depan, mau bupati atau wakil pati, sama saja punya kemenangan yang sama untuk membangun pati. Alhamdulillah, saya diterima di Golkar dengan baik, di Demokras juga diterima dengan luar biasa, karena kita sama-sama keluarga besar, keluarga besar partai politik yang ada di Kabupaten Pati, dan keluarga besar nandihin ternyata, sama beliau-beliau tadi juga keluarga besar nandihin, cuma bajunya ada yang di putih, ada yang di hijau, ada yang di biru, ada yang di kuning, dan kita sama-sama menjadi bagian dari keluarga besar masyarakat pati. Tentu, ya nanti hasilnya kita akan tunggu yang terbaik, dan semuanya adalah untuk kebaikan masyarakat pati. Masyarakat pati. Masyarakat pati. Itu ya. Terima kasih. Terima kasih.